. Kabut tebal kembali menyelimuti kota Pekanbaru. Kabut tebal terpantau terjadi sejak dini hari hingga pagi hari, Minggu 8 Oktober. Dari pantauan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, jarak pandang akibat kabut tebal tersebut juga sangat terbatas. Kepala BMKG Riau, Ramlan mengatakan, kabut tebal yang menyelimuti kota Pekanbaru pagi ini disebabkan partikel udara basah atau embun. Sebelumnya pada hari Sabtu 7 Oktober, Kapolresta Pekanbaru telah mengadakan rapat koordinasi untuk bersiap menghadapi potensi kar lahut dan banjir. Dalam rapat tersebut dihadiri asisten dua pemerintahan kota Pekanbaru dan DIM 0301 Pekanbaru, Kadis Perslanudrus Minurjadin, Kepala BMKG Provinsi Riau, Kasatpol PP Kota Pekanbaru, Kadis Damkar dan Penyelamatan Kota Pekanbaru, Kepala BPBD Kota Pekanbaru, Kadis Kesehatan Kota Pekanbaru, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, seluruh camat Kota Pekanbaru, dan Ramil, Kepala Manggala Agni Daops Pekanbaru, Ketua MPA Pekanbaru, serta seluruh pejabat utama Polresta Pekanbaru dan Kapolsek Jajaran. Dari Pekanbaru Riau, Tim Liputan melaporkan.